Intro Malam ini akan menjadi malam yang sangat romantis Karena kita sengaja mempersiapkan acara anniversary Untuk pasangan yang belum sempat merayakan anniversary mereka Mereka adalah pasangan yang sangat berbahagia Saling mencintai dan malam ini tim OVJ spesial membuat Malam romantis untuk mereka berdua Langsung saja kita panggil Billy Saputra dan Devine Cinta, cinta 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 Wah wihila gentleman banget tuh Wih Thank you Thank you mas Ya Pengamen sini Oh bukan Saya membawa acaranya Oh membawa acaranya Tengaja Kita mempersiapkan malam ini Untuk 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 Malam ini dibikin lu tuh keren Garen Malajat Maaf 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 Lu lihat pasangan lu udah cantik banget Dengan gaun hitam Ya Gau merupakan Udah sini jangan duduk dulu Jangan duduk dulu dong Kita mau ngobrol dulu sama Billy Berdua Langsung kita akan rayakan malam hari ini Ini dia anniversary Billy dan Devine Wuh 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 Jadi sayang Malam hari ini Memang Sengaja aku Persiapkan untuk Dinner malam kita Sekaligus Merayakan anniversary kita Oke Bill Kalo inget kejadian ini Ada balon jatuh Ada spanduk Lu ga Lu inget ga sesuatu Iya 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 Lu inget ga? Gua kayak pernah inget ada Momen gini juga sama Pernah adegan seperti ini Tapi kenapa perempuannya beda ya? Bill Lu jangan GR Bill ya Lu jangan GR Ini kan waktu itu Kita bikinin juga Acara sejenis Buat Bill Waktu itu tapi Ceweknya Amanda Manopo Oh Gini loh sayang Itu kan yang lalu Yang sekarang kan adalah kamu Tapi Mau napa? Ya? Malam ini kan penuh dengan keromantisan Iya Ini merayakan anniversary saya Dan Pasangan saya Pacat saya Saya boleh menyanyikan sebuah lagu Buat pasangan saya? Wah luar biasa Ini cowok romantis sih Jadi di malam ini Kamu Billy mau nyanyiin lagu Buat Devina Jangan sampai ku Kau momen romantis kak? Lu harus menjaga wibawanya Billy dong Masa depan ceweknya lu suruh dia gini gini Kenapa? Apa Bill? Kesempatan itu ga bisa datang kedua kalinya Ini momen bagus Gimana caranya Kita manfaatkan momen ini Iya Ada cewek cantik Lagunya lagu koplo Musik Tempam Heli Sob sob Bentar Hei Begitu dong, kalau mau jangan liriknya bininya dua, pacar dua, singkat! Senangnya dalam hati, kalau punya pacar dua, seperti dunia mana yang punya. Penang-penang, kerjain aja om, kerjain. Kerjain, kerjain. Ayo, boleh, boleh. Kerjain, kita kerjain gini. Oh, udah sama wadun, lengket banget. Kerjain aja, udah kerjain. Kerjain aja, hitungan ketiga nanti ya, hitungan ketiga. Gatau kenapa kalau lu ngeliat Bili deket-deketan sama Devina, lu tuh gak suka ya. Karena harus jaga jarak ya, lu omelin, suruh jaga jarak setelah itu, lu balik lagi kesini ya. Jadi kalau ngeliat Bili deket-deketan sama Devina, lu spontan refleks. Lari ke set, marahin, marahin Bili, suruh jaga jarak, udah gitu lu balik lagi kesini ya. Satu, dua, tiga. Tanya, lu tuh nyari yang nyaman apa nyari yang cantik? Cari yang nyaman, Bil. Karena lu mencari pasangan, bukan mencari perhiasan. Emang perhiasan itu cantik kalau pasangan itu bikinnya aman. Oke. Iya. Jadi, ya aku sudah nyiapin semua ini, kita dinner bareng. Mudah-mudahan kamu bisa mengingat momen-memen ini ya. Kayaknya sih aku gak mau mengingat lagi. Aku trauma, dong. Jangan cerita dari hati ya. Si Poh Alpah kenapa sih? Kenapa sih dia? Oke, apa yang mau pilih sampein? Apa yang mau pilih sampein di Poh Alpah? Kenapa sih? Pok, kenapa, Pok? Pok, kenapa, Pok? Jadi, kenapa? Yaudah, apain silahkan. Kata-kata terbaik Billy untuk... Dari ke arah di sini dressing. Di sini apa? Di sini. Lo ngapain? Lo kan belum ada di sini adegannya. Lo ntar di segmen berikutnya. Iya. Lo mana belum gak pakai sepatu lagi? Malah gak pakai sepatu lagi. kenapa sih pok eh dia dulu pernah ada di hidupan gue ya pok lu gak usah ngatur-ngatur gue pok ngapain sih belak balik gue sih curiga nih kerjaan si perdian kayak tadi ya kayak tadi kan gak boleh tapi gak tau kenapa lu lupa mau ngapain jadi ketika deket-deketan lu lari lagi ke set begitu nyampe di set lu lupa mau ngapain kamu tahu enggak ya aku mau bilang sama kamu ya kamu tahu enggak ngapain lu ngapain lu masuk-masuk bilang sama kamu ya aku cuma bilang sama kamu lu ngapain perdian eh gue lagi mau serius dulu ya sama depina ya eh perdian nih perdian pasti isang tau nih perdian nih ah perdian jangan bikin rusuh dong gue mau serius ini momen gue nih siapa tau gue bisa lu gak mungkin serius kalau serius mah gak lu putusin perdian jangan dulu ya udah sekarang waktunya makan malam makan malam romantis silahkan untuk berikutnya adalah gue yang akan jagain lu bil pokoknya gue akan lulus semua perintah lu dan malam ini dimakan malam romantis ini Billy sudah menyiapkan kado buat depina ya mas tolongin ambil kado saya yang sudah saya persiapkan untuk pasangan saya oke laksanakan siap sayang ini kado pemberian dari aku semoga kamu seneng ya jadi nilai dari harganya tapi pemberian tulus dari aku aku boleh buka gak boleh dong apa ini sesuatu berwarna merah bisa mungkin oh pakaian kamu ngerti aku ini apa artinya ya supaya kamu keliatan tambah anggun tambah cantik dan matching sama Billy ya matching sama aku kamu boleh ganti baju oke yaudah oke oa Billy berarti membawakan Devina sebuah gaun warna merah dia pengen di suasana romantis ini Devina pakai baju yang dibawa sama Billy ya betul kenapa sih harus warna merah Billy karena kalau Devina pakai pakaian berwarna merah dia tuh terlihat lebih lebih cantik dan memang nuansanya kan memang nuansa romantis terus juga gue pakai baju warna merah tulisan merah merah itu melambangkan keberanian nah jadi gue sama Devina berani untuk melangkah ke depan kalau gitu kita akan kasih kesempatan Devina keberatan ga ga apa-apa pake ya sebentar ya ga apa-apa aku kita kasih waktu Devina sebentar untuk memakai baju yang sudah disiapkan oleh Billy boleh Devina saya anter kesini lewat sini ke belakang ada pintu disini nah oke Devina sedang bersiap-siap untuk memakai baju warna merah pembelian Billy Bill emang lo pengen biar dia kelihatan lebih anggun lebih cantik karena gue pernah lihat Devina itu pakai pakaian warna merah itu kelihatan lebih cantik lebih anggun dan menarik gitu jadi pada malam hari ini di anniversary gue sama Devina ya semoga keromantisan terus terlihat dan gue pakai baju merah Devina baju merah jadi selaras gitu loh Kang oke Billy udah siap belum lihat Devina pakai baju merah sudah dong udah siap kita lihat ya gimana hasilnya Devina pakai baju warna merah satu dua tiga ya ini dia ya 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 Senangnya dalam hati Kalau punya pacar dua Seperti Dunia Gimana yang punya Tidak, sebentar, sebentar Teralak dong, bukan dua Kalau punya pacar Tiga Ada Susan Same Ini gak habis-habis sih Matanya Bili pengen Bili katanya pengen banget makan malam Sama cewek yang berbaju merah Tuh, ini udah ada Kita udah matching Eh gimana, apa kabar? Eh, alhamdulillah kamu masih ya Bang Bili, kamu masih inget Aku punya kado juga buat kamu Masih inget gak? Susan membawakan ini, kamu masih inget Aku punya kado juga buat Bang Bili Susan, ini maksudnya dari Bang Bili Apa kamu dikasih Bang Bili Apa kamu pernah ngasih kayak gini ke Bang Bili? Enggak, jadi waktu itu aku mau beli dompet ini Oke Ditambahin sih, bukan dibeliin ya Gendut ya Oh Ditambahin ya Oh ditambahin Oh jadi ini salah satu kado yang pernah ditambahin Bili-Bili buat susah Iya Ingat gak? Enggak inget ya kebanyakan mantannya semua mantan dikasih Oh iya, aku lupa Kamu lupa, lupain aja gak penting Aku mungkin lupa untuk aku memberikan sesuatu buat kamu, tapi aku gak pernah lupa untuk mencintai kamu Eh gimana rasanya pacaran sama Sama kamu? Enggak, bukan sama aku Sama artisi retron Sama temen aku Enak Sebentar, pertanyaannya gimana rasanya pacaran sama temen aku? Wah Ah, waktu itu gue pacaran sama si El juga Gue pacarin juga temennya si El tuh Depina Eh tapi-tapi bentar, 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 bentar Kamu tuh biasanya kalo deket sama cewek tuh kasih tau ke aku Enggak Enggak, kamu mungkin yang nanya Enggak, sama manda aja kamu cerita dirumah Cerita Cerita sama aku Eh, bom Bener loh Aku ceritain ya Biasa Bili katain biasa kalo deket sama cewek cerita sama Susan Cerita Waktu sama manda gak cerita Cerita sama Devina gak cerita Sama Devina gak cerita Enggak, aku gak pernah cerita sama kamu Setiap aku pacaran sama siapapun aku gak pernah cerita Cerita sama manda aja Ya kalo misalkan kamu tau tentang aku sama manda mungkin di infotainment Enggak Kamu cemburu ya Enggak Kamu cerita Cemburu tadi ya Enggak, enggak, enggak Nih, waktu gue sama El Wah, Susan bilang Kamu ingin Apa? Kamu cemburu, kamu tuh masih sayang Kamu Ini kan Wah, lu juga cemburu lu Wah Oke Ini banyak perdebatan diantara mereka Kayaknya kita harus panggil orang lagi Biar ngasih tau sebenernya kayak gimana sih Bili Silahkan masuk Wah, lu juga cemburu lu Wah, lu juga cemburu lu Dia pakai baju merah Tuh dikasih dua Yang satu malah datang sama pamannya Tetangga Tetangga Tuh, waktu sama Devina cerita gak? Enggak Enggak Kenapa? Kenapa? Kok diem-diem sih Biasanya cerita Ini Mungkin karena gak ke-publish gue sama Devina Jadi Susan gak tau Karena gue sama Amanda Mail ke-publish Jadinya Amanda Enggak, biasanya kan kamu Kalo lagi deket Eh, Bam aku lagi deket nih sama si ini Gimana ya Ngapain aku cerita sama kamu Emang kamu mama dede Eh, bohong dosa ya Iya, aku gak pernah cerita sama kamu Paling kalo misalkan kamu lagi nelpon aku Oh kamu sehat udah Enggak, orang kamu dateng kerumah Wah Mal ada gak ada Bilih masih dateng kerumahan Maksudnya kalo Pas waktu aku dateng kerumah kamu kan Memang aku lagi gak sama siapa-siapa Ya udah Coba Devina pernah diajak makan di Makan soto di Bogor Aku juga Kamu pernah diajak makan soto gak? Pernah Di Bogor Dilih Emang gak ada yang lain selain ke Bogor Ada 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 Taichan Ada Taichan Di Di Senayan Kamu juga pernah Oh aku di gojekin Dia mau makan bareng Mungkin dia takut ketahuan Takut Coba kalian bisa liatkan Goli Tidak Tidak Sudah pernah ketemu? Belok Ini pertemuan pertama? Tidak 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 Ya udah Bil kenalin Bil Bil kali aja ada Kali aja ada reoni kan ntar ketemu Ma Aku mau kenalin temen aku ke kamu ya udah ngomong kesini sekarang mama kamu mau aku kenali sama temen aku ya udah sekarang berarti pertemuan pertama ya ya soalnya eh Bily banyak janjiin kamu gak sih oh iya soalnya ke aku banyak banget apa misalnya enggak sebelum putus dia bilang kalau nanti kalau kalau kita nggak ada kita ke Singapura jalan-jalan jangan mau aku pernah diajakin ke Singapura alhamdulillah dianya mau main sendiri aku ditinggalin siapa lu lama siapa ke Singapura waktu itu lu udah di Singapura rumah lama-lamain sendiri ya jangan mau ini baru dua lebih kita mau datengin 6 ya udah nanti kita lanjut lagi Mas Parto ya ya akan kita lanjut lagi jangan kemana-mana tetap berapa Jawa ya ya